Ketika saya down, tidak perlu saya harus bercerita di Twitter, di media sosial bahwa saya sedang down. Tetapi saya melakukan dialog imajiner dengan hati saya, antara pikiran dan hati saya. Pikiran saya menyatakan, hei Perdinan, kau akan habis. Tidak ada yang bisa menjagamu, Allahmu lemah. Tetapi kemudian hati saya berkata, hei kau tidak. Allahku kuat. Jadi, jangan samakan Allahku dengan Allahmu. Aku kuat, ada yang akan menjagaku selalu. Kira-kira seperti itu dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel. Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai Ferdinan Hutahain. Yang memposting di akun Twitternya mengenai Allah. Nah, ini teman-teman menarik perhatian publik. Dan karena ini dianggap menghina atau sara atau ujaran kebencian, maka Ferdinan Hutahain itu dilaporkan ke polisi di Sulawesi Selatan. Jadi, BMI yang teman-teman yang melaporkan Ferdinan Hutahain ke Polda Sulawesi Selatan. Nah, kali ini teman-teman, Ferdinan Hutahain dilaporkan oleh Ketua KNBI dan dilaporkan ke Baris Krim Polri. Jadi, di Sulawesi Selatan dilaporkan, kemudian di Baris Krim Polri ini dilaporkan oleh Ketua KNBI. Wow, ini semakin rame, teman-teman, terkait Ferdinan Hutahain ini. Kita baca berita, teman-teman, dari Kumparan News. Ferdinan Hutahain diadukan ke Baris Krim terkait cuitan Allah di Twitter. Haris pertama yang mengaku sebagai Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia, KNBI, menyambangi Gedung Baris Krim Polri, Jakarta Selatan, Rabu 5 Januari 2021. Kedatangan haris pertama ke Baris Krim untuk melaporkan Ferdinan Hutahain terkait tweet di akun Twitternya yang diduga merusak persatuan dan membuat kegaduhan. Ke Baris Krim, DPP KNBI ingin melaporkan Ferdinan Hutahain karena Twitternya yang meresahkan, merusak persatuan, serta membuat gaduh. Ferdinan tidak panca silais, kata Haris di Gedung Baris Krim, Jakarta Selatan. Haris menyebut salah satu tweet Ferdinan yang menyinggung persoalan agama. Dalam tweet tersebut, dia menduga Ferdinan melakukan penistaan agama. Wow, ini semakin serius, teman-teman, laporan dari Haris Pertama, Ketua DPP KNBI. Nah, kalau kita melihat, teman-teman, Haris Pertama, Ketua DPP KNBI ini selalu concern terhadap masalah-masalah yang sifatnya itu sosial. Nah, kali ini, teman-teman, ketika ada yang terusik, mungkin karena Ferdinan Hutahain ini melontarkan kalimat terkait Allah, maka Haris Pertama ini merasa terusik. Karena ini menyangkut keyakinan. Allah itu kan Tuhan. Nah, kalau Tuhannya itu dihina, misalkan, tentu orang akan marah. Karena ini sudah masuk dugaan Sarah. Karena itu melaporkan Ferdinan ke Baris Krim Polri. Karena ini menyangkut Tuhan, teman-teman. Anda jangan main-main mengungkapkan masalah Tuhan. Karena ini pasti menjadi rame, teman-teman. Seperti kemarin, Cinta Dudung mengatakan Tuhan kita bukan orang Arab. Itu akhirnya juga rame. Nah, ini diulangi lagi oleh Ferdinan Hutahain yang menyangkut terkait Tuhan. Karena itu tidak salah kalau Haris Pertama ini melaporkan Ferdinan ke Baris Krim Polri. Sekali lagi, teman-teman, ini menyangkut keyakinan. Jadi, keyakinan kalau terusik, maka orang bisa marah. Haris menyebut salah satu tweet Ferdinan menyinggung persoalan agama. Dalam tweet tersebut, dia menduga Ferdinan melakukan penestaan agama. Masalah membedakan Allah, teman-teman media juga sudah tahulah. Jadi kita tahu, mau ke ranah masalah perbedaan agama, tapi intinya bahwa dia membanding-bandingkan bahwa dia adalah kuat. Punya dia yang kuat, punya orang yang lemah. Ujar Haris. Haris khawatir, bila dibiarkan, tweet Ferdinan dapat menganggu stabilitas keamanan. Dia pun mendesak Polri agar menangkap Ferdinan. Ini kan masalah nantinya masyarakat Indonesia bisa bergejolak kembali di tingkat bawah, ungkap Haris. Ferdinan sendiri diduga telah menghapus tweet tersebut. Dia juga sudah memberikan klarifikasi terkait tweet tersebut, dan meminta maaf bahwa apa yang dilakukan itu tak menghina agama manapun. Ini kata Ferdinan tidak menghina agama manapun. Nah, tapi kalau sudah menyangkut Tuhan, nah ini berbeda lagi teman-teman. Karena disini sudah membanding-bandingkan Tuhan. Tuhan saya kuat, Tuhan Anda lemah, kan begitu. Berarti ini menyangkut agama. Maka tidak salah kalau Haris pertama ini melaporkan ke Baris Krim Polri, karena kalau ditarik ke ranah Sarah, ini bisa masuk juga ke Sarah. Jadi tergantung nanti penyelidikan, kemudian dari analisa pihak kepolisian apakah ini masuk Sarah atau tidak. Ferdinan sendiri diduga telah menghapus tweet tersebut. Dia juga sudah memberikan klarifikasi terkait tweet tersebut, dan meminta maaf bahwa apa yang dilakukan itu tak menghina agama manapun. Namun screenshot tweet tersebut sudah beredar luas di media sosial. Berikut tweet Ferdinan. Kasian sekali Allahmu, ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya. Dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela. Nah, itu teman-teman terkait tweet yang dilakukan oleh Ferdinan Huta Hain. Jadi walaupun itu dihapus, sekarang itu susah, teman-teman. Walaupun Anda menghapus tweet, tetapi ini kan dibaca oleh banyak orang. Dan langsung saja orang bisa men-screenshot. Tinggal usap di HP, ini sudah terscreenshot. Dan ini bukti. Nah, kalau misalkan Ferdinan itu merasa benar, kenapa harus dihapus tweetnya? Pertahankan saja tweetnya itu kalau dia merasa benar. Tetapi ini dihapus oleh Ferdinan Huta Hain. Nah, teman-teman, coba kita lihat permintaan maaf dan klarifikasi dari Ferdinan Huta Hain. Sahabat, selamat pagi. Saya ingin mengklarifikasi tentang riuhnya dan ramahnya cuitan saya kemarin yang memang setelah itu saya tidak bisa memantau media sosial karena ada kesibukan yang tak bisa saya tinggal. Namun demikian, yang mau saya sampaikan kali ini adalah bahwa cuitan saya tersebut tidak sedang menyasar kelompok tertentu, kaum tertentu, orang tertentu, atau agama tertentu. Yang saya lakukan itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Ketika saya down, tidak perlu saya harus bercerita di Twitter, di media sosial bahwa saya sedang down. Tetapi saya melakukan dialog imajiner dengan hati saya antara pikiran dan hati saya. Pikiran saya menyatakan, Hei Perdinan, kau akan habis. Tidak ada yang bisa menjagamu. Allahmu lemah. Tetapi kemudian hati saya berkata, Hei kau tidak. Allahku kuat. Jadi, jangan samakan Allahku dengan Allahmu. Aku kuat. Ada yang akan menjagaku selalu. Kira-kira seperti itu dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Tapi kemudian orang merasa ada yang dituduh, merasa ada yang diserang. Dan bahkan orang-orang tertentu yang selama ini selalu menggunakan kata tabayun, tabayun. Ternyata tidak tabayun, tetapi malah ikut-ikutan mempelintir. Tidak apa-apa. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada niat saya untuk menyerang kelompok tertentu, agama tertentu, kaum tertentu, atau orang tertentu. Itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya yang memang kebetulan. Kemarin saya sedang banyak beban, tapi tidak apa-apa. Saya minta maaf kepada siapapun yang merasa cuitan saya mengganggu atau membuat siapapun tidak nyaman. Tapi intinya bahwa itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya, bukan menyerang siapapun. Tidak mungkin saya bicara dengan orang lain, Allahmu, Allahku, karena kita punya Tuhan yang satu. Jadi tidak mungkin saya bicara seperti itu kepada siapapun, kecuali kepada diri saya sendiri. Saya harap dengan ini semua bisa mengerti, memahami, dan saya ucapkan terima kasih. Salam sehat selalu, semoga sejahtera dan bahasa. Itu teman-teman yang disampaikan oleh Ferdinand Hutahain berupa klarifikasi dan permohonan maaf terkait dialog imajiner antara hati dan pikiran dia, teman-teman. Jadi berbicara antara dirinya sendiri. Jadi kalau sudah menyakot Allahku kuat, Allahmu lemah, itu kan menyakot ke yang lain, bukan ke dirinya sendiri. Jadi, dialog imajiner sebagai alasan Ferdinand Hutahain ini belum tentu sama dengan pemahaman publik, teman-teman. Terkait pembelaan yang disampaikan oleh Ferdinand Hutahain. Jadi nanti tergantung dari penyelidikan pihak kepolisian karena ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian baik di Sulawesi, Senatan, maupun di Baris Krimpolri yang ini yang dilaporkan oleh Haris pertama. Dan kita akan tunggu, teman-teman, perkembangan berikutnya terkait laporan ke Baris Krimpolri maupun ke Polda Sulawesi Selatan terkait pernyataan atau tweet yang disampaikan oleh Ferdinand Hutahain. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax